Mereka memang sudah mempersiapkan matang-matang gitu, jadi kita ya mau main apa? Jadi memang udah siap semuanya dari event dan serangannya, mereka lagi rapat banget. Sahabat GC, Indonesia gagal total di Badminton Asia Mixed Team Championships 2023 atau BAMTC 2023. Apriyani Rahayu langsung terbayang Piala Sudirman pada bulan Mei 2023 mendatang. Apriyani Rahayu dan kawan-kawan harus kandas di tangan Korea Selatan pada babak perbat final ajang bergu Badminton Asia Mixed Team Championships 2023 pada Jumat 17 Februari. Bermain di Dubai Exhibition Center, squad Indonesia awalnya menang lewat tunggal putra Ciko Aura Dwi Wardoyo, namun setelah itu merah putih, kalah 3 kali. Kekalahan itu diraih oleh Putri Kusuma Wardani di Tunggal Putri, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto di Ganda Putra, serta Ganda Putri Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Indonesia yang sebelumnya menjadi juara grup C harus mengakui keunggulan Korea Selatan dengan skor 1-3. Apriyani Rahayu mewakili teman-temannya, menyampaikan permintaan maaf karena belum bisa melaju ke babak semifinal dan mempersembahkan medali Badminton Asia Mixed Team Championships 2023. Sang kapten tim Indonesia itu juga mengaku kecewa saat akhirnya ia dan Fadia tumbang di tangan baik Hana Li Sohi, 2 set langsung, dengan skor yang cukup jauh yakni 14-21 dan 9-21. Kami mohon maaf belum bisa memberikan hasil terbaik. Tentu, saya dan Fadia kecewa. Kami gagal bermain baik dan menang. Kata Apriyani selepas pertandingan. Rahayu medali emas Olimpiare Tokyo 2020 itu berharap kegagalan ini menjadi evaluasi untuk mengarungi ajang bergulainya yakni Piala Sudirman 2023. Kegagalan ini harus menjadi bahan evaluasi untuk menghadapi Piala Sudirman nanti. Kami sendiri rasanya masih banyak hal yang harus diperbaiki. Tukas Apriyani Diketahui, ajang Badminton Asia Mixed Team Championships 2023? Merupakan kualifikasi dari ajang bergu paling bergengsi Piala Sudirman atau Sudirman Cup. Hanya semifinalis dari Badminton Asia Mixed Team Championships yang mendapat slot untuk mengikuti turnamen yang mempunyai poin BWF tak sedikit itu. Lantas, dengan kandasnya wakil Indonesia di perempat final, ajang Badminton Asia Mixed Team Championships 2023 di Dubai, apakah Indonesia tetap bisa melaju ke Piala Sudirman bulan Mei nanti? Jawabnya adalah belum pasti. Piala Sudirman sendiri mempunyai kuota 16 peserta. Jumlah kuota Asia sama dengan Eropa, yakni 4 negara. Sedangkan negara bagian Amerika, Australia dan Afrika hanya mendapat kuota 1 saja. Selain yang telah dijatahkan kuota tersisa untuk tuan rumah, juara bertahan, dan juga dialokasikan berdasarkan ranking negara. Diketahui, Piala Sudirman 2023 akan dihelat di Suzhou, China pada 14 hingga 21 Mei nanti. Itu artinya, Indonesia tidak mendapatkan jatah sebagai tuan rumah. Hingga dengan ketentuan tersebut, maka Indonesia kini masih belum bisa dipastikan dapat ikut Piala Sudirman 2023 atau tidak. Indonesia sendiri bisa melaju ke Piala Sudirman jika bisa menjadi salah satu dari tiga best ranking dunia. Mengingat, China sudah mendapat slot tuan rumah dan Korea Selatan. Dapat slot dari Badminton Asia Mixed Team Championships 2023, maka asa itu masih ada. Untuk Indonesia, masih berpeluang main di Piala Sudirman 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.